Halo, kembali lagi di Rumah Aidy. Setelah kita membahas tips dan desain kamar tidur di video sebelumnya, tentunya ukuran kamar kamu jadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kenyamanan dalam kamar tidur ini tak jarang cukup terganggu karena memiliki kamar berukuran sempit, sehingga ketika memasuki kamar, suasana sumpah dan tidak nyaman sering menghinggapi. Maka ada baiknya kamu menata ulang desain kamar tidur sempit dengan konsep minimalis. Konsep atau gaya minimalis juga udah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya, dari konsep minimalis untuk dapur sampai konsep minimalis untuk ruang kamu. Saat ini, konsep minimalis banyak diminati karena memiliki keunggulan dan kesederhanaan yang mampu diciptakan. Menata kamar tidur kamu dengan konsep minimalis tentunya bisa bikin kamar kamu terlihat lebih sederhana, bersih, lebih luas dan juga modern loh guys. Kira-kira apa aja sih yang harus kamu terapkan di kamar kamu kalau kamu mau memakai konsep minimalis? Yuk, tonton videonya sampai habis! Eits, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, jangan lupa kalian like, share dan subscribe channel Roma ID, biar kamu gak ketinggalan tips dan desain seputar rumah kamu. Minimalis dengan furniture esensial Untuk tips yang pertama adalah penempatan furniture kamu. Agar desain kamar tidur sempit yang direncang bisa menciptakan kesan luas dan nyaman. Sebaiknya, perhatikan letak jendela dan pintu yang nantinya kamu bisa menempatkan furniture sesuai dengan letak kedua elemen ini. Seperti misalnya, jika letak jendela dan pintu kamu saling berhadapan, maka bisa kamu tempatkan ranjang tidur di bawah jendela agar terlihat luas dan nyaman. Pencahayaan alami dari sinar matahari yang melewati jendela juga bisa membuat ruangan semakin terlihat luas dan seger loh guys. Penggunaan wallpaper Tips yang kedua, agar kamar tidur tidak terkesan kaku dan dingin, kamu bisa gunakan wallpaper dinding untuk mensiasatinya. Pengaplikasian wallpaper ini bisa pada salah satu sisi dinding atau secara keseluruhan. Pastikan memilih wallpaper dengan warna cerah dan netral, agar bisa menciptakan kesan luas pada ruangan dan juga nyaman. Seperti biru muda, pink, kuning, dan lain-lain. Sedangkan untuk motif wallpaper, sebaiknya jangan memilih yang berukuran besar karena akan menambah kesan sempit. Sebaliknya, pilih motif yang berukuran kecil-kecil saja. Dan jika kamu menginginkan motif garis, kamu bisa memilih motif yang memiliki arah vertikal, agar memberi kesan tinggi pada ruangan. Kamu bisa juga memasang beberapa bukai foto, pengak-pernik, atau tanaman hies pada dinding wallpaper kamar tidur kamu agar lebih ekspresif. Namun, dipastikan jumlahnya tidak terlalu banyak, untuk menghindari kesan sumpek atau terlalu penuh. Maksimalkan tempat penyimpanan Kamar tidur menjadi salah satu tempat untuk menyimpan berbagai barang-barang pribadi yang kita punya. Salah satu permasalahan memiliki desain kamar tidur sempit adalah kesulitan dalam menyimpan berbagai barang pribadi yang dimiliki. Seperti pakaian, buku-buku, dokumen penting, aksesoris, serta sepatu, dan lainnya. Dalam menerapkan konsep minimalis, memaksimalkan ruangan untuk penyimpanan menjadi salah satu poin penting, agar ruangan kamar tidur kamu tidak terasa sumpek dengan barang-barang yang kamu miliki. Kamu bisa mensiasatinya dengan menciptakan tempat penyimpanan di bawah ranjang, dengan menggunakan beberapa kontainer dengan ukuran yang sudah kamu sesuaikan. Atau bisa juga menggunakan form-utu multifungsi lain, agar nanti barang-barang kamu bisa ditempatkan dengan baik. Dan juga ruangan kamu bisa jadi terlihat lebih luas loh guys. Menggunakan headboard dari kolase foto agar dekorasi kamar tidur semakin keren. Menggunakan perpaduan warna monochrome pada desain kamar tidur kamu bisa menambah kesan luas, tetapi kamar tidur kamu jadi terasa monoton. Untuk itu, tips selanjutnya, kamu bisa melakukan permainan dekorasi dengan menggunakan kolase bingkai foto yang dipasang pada headboard. Headboard ini nantinya bisa kamu letakkan pada dinding kamar tidur kamu loh guys. Kamu juga bisa menambahkan sentuhan alam dengan menempatkan tanaman hias atau penggunaan lantai kayu, agar kesan lebih segar dan tidak sumpah pada ruangan kamar tidur kamu bisa tercipta. Susun Furniture Secara Memanjang Memiliki kamar tidur sempit memang perlu memperhatikan pemilihan furniture yang tepat, di mana sebaiknya tidak memilih yang berukuran besar karena bisa memakan banyak space ketika diletakkan. Pemilihan furniture dengan warna-warna netral juga perlu diperhatikan agar mudah dipadukan dengan warna utama pada kamar kamu loh guys. Selain itu, yang tak kalah penting juga adalah penempatan furniture secara tepat. Jika kamar tidur kamu memiliki ukuran yang minimalis, misalkan 3x4, maka sebaiknya penempatan furniture dilakukan secara memanjang dengan tempat tidur di bagian paling belakang. Sedangkan untuk meja kursi dan furniture diletakkan pada bagian depan kamar agar menciptakan kesan luas. Tidak ada salahnya jika kamu menempatkan cermin pada pojek ruangan. Cermin akan membantu kamu untuk memantulkan cahaya dari kamar tidur sehingga memberikan kesan ruangan lebih luas dari ukuran yang sebenarnya. Pergunakan spray warna netral pada tempat tidur kamu Tips selanjutnya adalah penggunaan warna spray yang netral di kamar kamu. Salah satu kunci dalam penerapan kamar tidur minimalis adalah lewat penggunaan warna-warna netral pada beberapa elemen di ruangan. Kamu bisa memilih warna spray yang netral, seperti putih gading, beige, abu-abu muda, dan lainnya. Kamu juga bisa menambahkan akses warna lain di antara warna-warna netral yang ada. Misalnya, jika pada spray sudah menggunakan warna netral, kamu bisa menggunakan sarung bantal berwarna merah atau warna lainnya. Yang terpenting, jangan menggabungkan terlalu banyak warna ya guys. Desain kamar tidur sempit secara atraktif untuk anak-anak Tips yang terakhir, jika kamar minimalis yang sedang dirancang dituntukkan bagi anak-anak, sebaiknya bisa lebih bereksplorasi dengan desainnya. Meskipun memiliki luasan terbatas, bukan tidak mungkin untuk menciptakan kamar anak yang tetap nyaman dan menyenangkan. Contohnya, kamu bisa mendesain kamar anak kamu menggunakan bang bed atau tempat tidur susun dengan tema rumah kayu. Bang bed atau tempat tidur susun ini, selain bisa menjadi tempat tidur yang nyaman bagi anak, juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan yang fungsional loh guys. Nah, itu tadi beberapa tips bagi kamu tentang desain kamar tidur sempit yang dimiliki bisa terkesan lebih luas, nyaman dengan konsep minimalis. Bahkan, lewat pengaturan yang tepat, kamar tidur kamu juga bisa tampil lebih menarik dan memberikan kesan desain kamar tidur sempit yang modern. Sehingga dengan luas kamar tidur kamu yang terbatas, kamu tidak perlu khawatir jika akan terasa sumpak dan kurang nyaman. Kalau kamu ada tips lainnya atau request konten selanjutnya, komen di bawah ya guys. Segitu dulu pembahasan kita di video kali ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel rumah ID, biar kamu nggak ketinggalan tips dan desain seputar rumah kamu. Terima kasih ya guys, udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Bye!